Halo guys, welcome to my channel, Capsbobby Aku hari ini mau buat konten pertama aku Yaitu review rumah minecraft nih guys Aku bakalan review satu-satu rumah mereka Yang ada di serverku Pertama kali nih, aku akan masuk ke server MCP dulu Kalian nonton jangan lupa subscribe, like, dan komen Let's see what it is guys, kita terangkat nih Let's go Aku lagi MCP1 Dan ini tempat spawnnya Kita lihat ada siapa aja nih Ada Jennika, Diki Ada Azzy, ada Jans, ada Duls Ada Bang Jon nih, halo Bang Jon Tekan Adu Ini siapa nih Saya bilang lah yuk Let's go Yuk Kita lihat Bagaimana keadaan di MCP1 nih guys Anak-anak nih Mereka bikin rumahnya tuh Itu bener-bener niat gitu loh Oke kita posisinya malam nih Barang sama yang lain nih Let's go Kita ke rumah pertama Ini kompleks pertama di MCP1 nih guys Kita ambil kanan dulu ya Rumahnya Yuli guys Kita lihat konsepnya dulu nih Rumahnya Yuli ini tuh konsepnya Seperti medieval Seperti medieval Medieval banget Karena dia pake kayu Dan ada detailing-detailing Seperti Gentengnya gitu Ini tuh Tepat farmnya di depan nih Kita lihat Masuk yuk Yuli Kita masuk yul Kita lihat isi rumahmu Oh Tempat me-time-nya digabung Dengan dapurnya guys Yuk Sekarang Kita keluar Kita tutup lagi Terima kasih Yuli Untuk rumahnya Yuli nih Aku kasih skor Dan 1 ke 10 nih 75 Normal Rumahnya Tidak aneh-aneh Lahan milik Nick Belum ada rumahnya guys Kita lihat lanjut ke rumah selanjutnya Let's go Ini rumah siapa nih Lahan milik Zion Masih dalam pembangunan Katanya guys Kita coba masuk yuk Ini tuh Seperti biasa Ada tempat-tempat farm Dan box-boxnya di depan Barel dan chest Kita masuk Lihat sini ada apa nih Oh ini langsung dimentoki ternyata Konsepnya medieval nih guys Oh ini khusus me-time-nya nih Lalu buat dia masak-masak Dimana ya Kayaknya di luar deh Bener nih Kayaknya di luar Ya ya Dia tepat masakan di luar ternyata guys Dipisah Apa dia punya basement ya Kita coba kita cari yuk Apakah ada basement Apakah diantara blok ini ada pintu Seperti tidak ada guys Oke kita lanjut yuk Ke rumah selanjutnya Oh lahan depannya masih kosong guys Kita lanjut ke rumah Sebelah Kulamin Kulami 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 nunta Nunta Kita pergi lagi nunta lah ya guys Wah gila Detailingnya bagus banget Medieval banget nih guys Rumahnya nunta Horror guys Detailingnya Niat dia bikinnya mantep-mantep Ini depannya seperti biasa Ada tempat dia farming Kita lihat Di dalam Ini Sepertinya dapur Ada dapur nih guys ya Bagus lah Dia pake brick Batu-bata Merah Tangganya kita naik Coba ke atas Ini kamarnya guys Ini kamarnya nih Tempat me-time nih ya Ada tempat enchant-nya juga Sejauh ini Keren sih Keren banget rumahnya Konsepnya Coba kita naik lagi yuk Ada apa nih Lantai 3 nya buat storage Keren-keren Pinter dia menempatkan Apa yang harus ditepatkan Di lantai 3 nya ditaruh storage room Keren-keren Kita tutup dulu Karena kita harus sopan masuk Di dalam rumah orang Keren-keren Parah-keren Parah ini rumahnya Si Nonta Karena rumahnya Detailingnya bagus Konsepnya juga bagus Aku kasih nilai Dia tuh 9 guys Gila keren banget ya Kamu keren Kita lanjut ke rumah selanjutnya guys Jual buku serba 5 Rumah siapa nih Duls Kita lihat dulu Dia pake Brick hitam Biar kalo jalan tuh Crunchy gitu guys Konsep rumahnya Medieval juga Kita lihat lagi yuk Masuk Ini kemana nih Oh ini ada ruangan lagi Ini apa nih Oh di jualan buku guys Jualan bukunya dari sini ternyata Oke oke Kita lihat ke atas yuk Bawah jadi toko Di atas sempat Wow ada logo Uchiha guys Dan di keturunannya Sasuke nih guys Halo bang katanya Wow Udah tau saya mau datang Ini Tempat me time ya berarti nih Lambang Uchiha nih harusnya sini Turun yuk Let's go Kita keluar Untuk rumahnya dia nih Paralelius kalian toko juga Aku kasih nilai 8 lah ya Rumahnya dia nih Keren kamu Duls Let's go kita ke rumah selanjutnya Bang Jon nih Kotak amal katanya Lihat Lahan Zero Zero Ini ada kuda guys Konsepnya medieval juga Kita lihat lagi ada apa nih Panggil aja ZI katanya Oke ZI Coba kita masuk yuk Masuk izin dulu Dilarang maling Aku masuk ya ZI ya Mau review rumahmu Dua cewek katanya Oke Gak usah maling woy Oke kita tidak maling Jadi ini dapur nih guys Dia medieval pake stone Ternyata ya Coba kita lihat lantai duanya Tuh ada Tepatnya me time Gila Luas ya Tepatnya open banget gitu Wah di luar hujan guys Kita lihat lagi Ini di atas ada ametis Plok kesukaan saya Hmm Bagus Bagus Konsepnya Luas gitu di lantai duanya Keren keren Kita keluar ya Kita lanjut ke rumah selanjutnya Wah naik tangga nih guys Ada air mancurnya di bawah ya Keren ya Terus kita naik lagi Ini rumah siapa nih Rumahnya Kang Adu nih guys Yang punya rumah kayaknya nih Waduh Ditabrak pentem dia Wah petir guys Hati-hati guys ya Dia naruh tempat encannya di luar guys Keren banget gak sih Berarti dia orangnya bersahabat nih Dengan tetangga nih Gak pelit Lebih tempat Tidak pelit Sekarang Ini nih Batu kesukaan aku nih Kerennya obsidian nih Soalnya warnanya ungu gitu Gerak-gerak juga Kita review rumahnya langsung yuk Konsepnya tuh medieval guys Kita masuk Ini langsung tempat me time Dan dapurnya dia guys Udah naruh baju pelat besinya disini Boleh lah ya Sampai muncul juga Terklift guys Sepertinya kita harus Udah terklift dulu lah ya Biar Gak ada sambar-sambaran maut Seperti itu Eudora ulti Jager Kita liat lanjut Oh aku belum kasih Score rumahnya dia nih Tadi Karena dia taruh enchantingnya Buat sama-sama Aku kasih nilai 8 lah ya Keren game Aku scorenya bersama-sama gitu guys Rumahnya Z juga tadi Dia kasih score belum sih Kalau belum Aku kasih rumahnya Z itu 75 Let's go Ini Oh Bang Jun kesini Kita ikutin Bang Jun Sumbang untuk Hyunzai Hyunzai Kotak surat Hyunzai Dilarang masuk woy Tapi kita masuk Karena mau review Hyunzai Ini dia yang punya rumah nih Wah udah OP deh guys Udah punya trader Enchant Ini adalah rumah Minimalis pertama Yang aku liat Selama aku review Buat dari tadi nih ya Keren-keren Dia pake undesit Dan Stone Jadi satu Minimalis look gitu Ini Naik ke atas ya Ini ruang tamu Pasti nih Kita liat ke atas yuk Di atas nih Tempat tidur harus ya Tuh kan Ya bener Tempat tidur nih guys Tempat me time nya dia Yang open gitu Keren Aku suka banget Konsep-konsep Seperti ini Kita liat lagi Gak tau nih Udah jadi Kayaknya sih udah jadi Harusnya ini ya Kita turun lagi yuk Wah ada tempat turunnya lagi nih Yuk kita liat ke bawah Ada apa nih Saya melihat Aduh Gimana caranya turun kawan Nah Ini tempat storage room Segala macem Ditaruh disini guys ya Placing nya Rapih banget Keren-keren-keren Bismillah Katanya kenapa tuh Ini apa nih Tempat apa nih Tempat hudu kah Ikan Yuk kita naik Untuk rumahnya Yunzai Karena dia Konsep minimalis look Aku suka banget Aku kasih skor D85 guys Tapi Yunzai Kita lanjut ke rumah Selanjutnya Ini rumah siapa nih ya Tokyo Rumahnya Tokyo Ada Tokyo nya tidak Hmm Dia tuh ada tempat Berkebun Di depan Hmm Kita langsung masuk Oh Langsung jalan Mau nyuri Wok-wok-wok-wok-wok miskin Katanya Ini tempat Me-time Dia sama dapur Digabung Di bawah ada apa nih ya Lihat lagi Di bawahnya Oh Ada tempat Enchant nya guys Ada Hmm Ender chest juga Ada disini Apa nih Mending Oke Bawahnya Keren sih Keren 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 Tidak Sesuai Apa Di luar ekspetasi saya Lebih bagus Daripada pikiran saya Ternyata di bawahnya Yuk kita Konsep medieval ini Karena dia punya undergroundnya Cukup bagus Saya kasih 7 8 Kita lanjut ke rumah Selanjutnya Ini Lihat ke sini Ciras Bang John Sekali nih guys Ada gini-giniannya nih Jalanan Keren Keren Bang John nih Saya OP Banget guys Lihat ke kiri Ini rumah siapa lagi nih Jangan masuk Rumah siapa nih ya Oh Ini yang punya rumah nih Sepertinya nih Ridwan nih Ya rumahnya Ridwan Assalamualaikum Ridwan Ada apa Kita puterin dulu rumahnya guys Hmm Ada Tempat kudanya di belakang Tepat keren kuda Seperti biasa Garden-garden Yuk kita masuk yuk Atas sini Tempat Serba guna ya Ruang serba gunanya ya Ini ruang mid-time nya Di sini guys Dan punya Jangan ke bawah Tapi saya mau review Jadi saya ke bawah Wah ada tempat tidur lagi Oke Ini garden juga ternyata Dia tulis garden Oke Dia punya double garden Di atas dan di bawah Karena ini konsepnya Medieval banget Hmm Atas bawahnya Aku kasih juga 75 lah ya Ini rumahnya Seri belum Ini masih kosong ya Ya masih kosong Kompleks satu nih guys Sekarang adu Kita lihat lagi yuk Keselanjutnya Ini apa nih Masih kosong Jangan diambil kentang Yang mau cariin Hmm Oke Oke Rumahnya Panggilnya rom lah ya Namanya ribet guys Oh tempat tidurnya disini Konsepnya Menyatu dengan alam Sepertinya nih guys Wah Ada turunan nih Coba kita lihat yuk Rumahnya di bawah Rumahnya di bawah guys Oh ini automatic Sugarfame nya Jadi langsung Iya bener Dia pakai automatic Boleh lah ya Ini apalagi nih Oke Kok ada tangga Oh buat naik Oke lah Rumahnya Aku kira tadi ini Lebih ke arah garden Gitu dong atasnya Jadi ini Jantuhnya medieval ya Ini aku familiar banget nih Kayak Tempatnya ini kayak Pernah aku bikin Di itu juga Hmm Premium yang kedua Masih tahap pembangunan nih guys Jadi aku kasih Skor 75 Mantap Kamu Ridwan Eh rumah Ridwan kan Bukan guys Ternyata Rumahnya Rom Rumahnya Rom 75 Sorry 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 Let's go Kita ke rumah selanjutnya Ini rumah siapa nih Firman 41 guys Hmm Rumahnya Firman nih Let's go Masuk ke rumah Firman Di bawah Di bawah ada ruang Hmm Kayak Ini tempat-tempat masak Segala macem di bawah lah ya Ruang serba gunanya Sama storage juga di bawah guys Pasti ada ruang me time Wih Asik Ruang me time nya keren banget Pakai corak-corak gitu ya Keren 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 Kreatif dia guys Let's go Kita turun lagi Karena detailing di atasnya oke Rumah medieval ini aku kasih skornya tuh Delapan Delapan Nampilnya delapan Tep Di rumah siapa nih Basecamp zombie Basecamp zombie Mana nama yang punya rumahnya nih Ini apa nih Clan zombie Data diri zombie Ketua Diki Oh ini clan-clanannya mereka nih guys Terus Maksudnya gimana nih Aku gak ngerti nih Coba kita turun ke bawah Apakah ada turunan Oh iya ada turunan guys Hmm Tempat clannya mereka nih guys Ada mejanya Keren 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 Basecamp zombie Jadi nama clannya dia zombie guys Dia punya clan disini Namanya zombie Tadi anggotanya di atas Kayaknya mereka beli lahan khusus buat Buat bikin ini nih Mantep 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 Ada lagi ke lantai bawahnya Oh gak ada Kita naik lagi yuk Ada bangjun Ini bangjun nih guys Hmm Let's go Basecampnya karena dia Ini selalu kebersamaan guys Aku suka kebersamaan guys Jadi Aku kasih skor dia delapan Keren keren Ya jadi itu adalah Komplek pertama di MCP MCP I1 guys Untuk part pertama ini Keliling MCP I1 nya Sepertinya cukup sampai disini dulu Kita lanjut lagi Di next part ya Untuk Kalian jangan lupa subscribe Like dan comment Thank you semuanya Semuanya 不過 Terima kasih.